Intro Pemirsa, hari minggu kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan tim 11 persaudaraan Alupni 212 di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini diketahui telah beredar melalui sebuah foto Presiden Jokowi yang tengah berjalan sambil bercengkrama dengan sejumlah pimpinan persaudaraan Alupni 212. Pertemuan ini kini menjadi perhatian publik sebab kelompok Alupni 212 selama ini banyak dipersepsikan sebagai kelompok oposisi yang kerap berseberangan dengan Presiden Jokowi. Terkait hal itu sejumlah kalangan menilai pertemuan ini sebagai langkah positif Presiden untuk mengharmoniskan hubungan komunikasi sesama anak bangsa tanpa melihat dari golongan mana mereka berasal. Pertemuan ini sekaligus diprediksi akan mengkokohkan hubungan baik antar umara dan ulama dalam membangun bangsa. Pemirsa, bisakah harapan ini tercapai untuk membahasnya telah hadir di studio kami Ketua PBNU Marsudi Syuhut. Sementara di ujung telepon juga sudah tersambung bersama dengan staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Saya sapa dulu Pak Marsudi, terima kasih sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Johan Budi. Selamat sore Tasha. Saya ke Bang Johan dulu. Untuk mengetahui sebenarnya pertemuan ini, kalau kita mencoba mengetahui sejarah bagaimana akhirnya terwujud, sempat diinisiasi pada bulan Februari dan kemudian akhirnya terjadi pada bulan April. Seperti apa sih sebenarnya proses sampai akhirnya Jokowi bisa bertemu dengan alumni 212, Bang Johan? Jadi gini, saya mendapat informasi dari Pak Mensesnek yang ikut dalam pertemuan itu. Jadi pertemuan ini sebenarnya atas permintaan mereka melalui Pak Usama Isam. Jadi penyambungnya adalah Pak Usama Isam yang disampaikan ingin beraudensi dengan Bapak Presiden. Karena itu hari minggu kemarin pertemuan itu pun akhirnya dilaksanakan. Jadi gagasan awal itu dari Pak Usama Isam yang kemudian menghubungkan antara persaudara Nalumi 212, atau tadi yang Anda bilang kelompok 11 itu dengan Pak Presiden. Jadi ini kalau dari pihak istana, ini adalah sebuah silaturahmi ya, yang juga Pak Presiden lakukan dengan ulama-ulama, ustad-ustad atau kaya-kaya yang lain. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden mengundang para ulama, mengundang para ustad, baik ke istana maupun ketika berkunjung ke daerah, Pak Presiden seringkali menyempatkan untuk bertemu dengan para ulama. Kenapa begitu? Karena ulama dan umaroh itu jika bersinergi tentu akan menjadi baik negara ini. Kira-kira kabarannya seperti itu, Tasha. Bang Johan, kenapa harus tertutup ya? Kenapa harus rahasia? Bahkan ketika akhirnya bocor, pihak alumni 212 menyayangkan dan kemudian meminta pihak istana mengusut siapa yang membocorkan. Ada permintaan khusus memang harus rahasia? Saya tidak tahu atas permintaan siapa itu tidak diliput oleh media. Saya tidak tahu apakah dari permintaan Persaudara Lumi 212 ataukah dari pihak istana, saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa pertemuan itu adalah diinisiasi oleh Pak Usama Isam, parmosi, yang kemudian mempertemukan persaudaraan alumni 212 dengan Pak Presiden. Agendanya apa, Bang Johan? Ketika mereka menginisiasi pertemuan, apa yang mereka inginkan dari Presiden? Jadi gini, sebenarnya awalnya itu adalah hanya audiensi. Di dalam audiensi itulah muncul keinginan atau harapan dari Persaudaraan Alumni 212 yang disampaikan kepada Pak Presiden, minta agar beberapa kasus yang menimpa alumni, mereka menyebutnya sebagai alumni seperti Pak Rizik Zihab, itu di SP3 atau dihentikan proses hukumnya. Lalu apa jawaban Presiden untuk permintaan itu, Bang Johan? Sebentar. Jadi selain bicara soal berkaitan hal-hal yang lain, permintaan itu disampaikan kepada Pak Presiden oleh Persaudaraan Alumni 212. Terhadap permintaan untuk mengeluarkan SP3 atau menghentikan proses hukum terhadap Pak Rizik Zihab dan kawan-kawan, Presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukumnya. Jadi biarkan, bahasa yang digunakan oleh Presiden adalah biarkan hukum secara profesional menangan itu. Jadi Presiden tidak melakukan intervensi terhadap proses hukumnya. Dan tanggapan mereka atas jawaban Presiden? Ya, kalau bisa anda tanyakan diri. Mereka kecewakah dengan jawaban seperti itu, Bang Johan? Saya nggak tahu. Bagaimana Bang Johan? Saya tidak tahu jawaban mereka ya. Kalau jawaban mereka mungkin tak saya bisa tanya langsung ke mereka ya. Apa jawaban ketika Pak Presiden menyampaikan itu? Saya hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden kepada mereka. Baik. Setelah pertemuan itu, adakah kemudian janji untuk melakukan pertemuan lanjutan, Bang Johan? Belum ada. Jadi belum ada informasi yang kemudian menindaklanjuti pertemuan antara persaudaraan alumni 212 atau kelompok 11 dengan Bapak Presiden. Itu belum ada. Agenda untuk bertemu kembali belum ada. Oke, baik. Bang Johan ditahan dulu, saya beralih ke Pak Marsudi yang ada di studio. Pak Marsudi, kalau Anda melihat pertemuan ini, apa tanggapan Anda? Sangat baik, karena sesungguhnya silaturahim itu anjuran sebuah agama yang kepada siapa saja. Baik itu dilakukannya secara sir atau rahasia atau tersembunyi atau apa saja. Atau secara dohir terus terang itu semuanya itu adalah langkah-langkah yang konkret dan baik sekali. Dan itu adalah diperintahkan oleh ajaran agama kita, ajaran Islam. Oke, bahwa kemudian agendanya adalah meminta beberapa alumni yang saat ini sedang menjalani proses hukum untuk kemudian dihentikan, apa tanggapan Anda? Mau mintanya apa saja itu terserah kepada yang melakukan silaturahim. Yang jelas silaturahim itu adalah step pertama, kunci apa saja untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Persoalan yang mau diselesaikan apa saja juga no problem, mau minta apa saja juga no problem. Yang penting betapapun beda pendapat, beda argumen, beda keinginan. Mungkin pertama masih beda, eh nanti lama-lama juga mungkin bisa sama. Maka Allah pun menjanjikan siapa saja yang mau bersilaturahim, tambah rejeki, rejeki berteman, rejeki yang sesungguhnya, rejeki apa saja. Dan juga umurnya diperpanjang, umur-umur kita di dunia, umur kita berteman, umur segalanya. Itu adalah langkah yang baik sekali dan saya gembira, senang mereka, beliau-beliau mau bersilaturahim. Kunci utama memang silaturahim. Persoalan nanti ini keinginannya belum, mungkin detik ini belum, lima menit lagi belum, satu jam belum, sehari belum. Terus saja silaturahim, nanti lama-lama ketemu itu. Nanti lama-lama ketemu, oke. 2-1-2 selalu dipersepsikan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Kalau saat ini akhirnya meminta bertemu dan pertemuan itu benar terjadi, diakui oleh dua belah pihak, dampaknya terhadap masyarakat, termasuk pengikut-pengikut 2-1-2 itu akan seperti apa sih menurut Pak Marsudi? Perbedaan opini, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan apa saja, itu udah dari zaman dulu beda begitu itu. Yang gak boleh diputus itu silaturahimnya. Yang perbedaan itu, boleh-boleh saja. Makanya para imam-imam madhab itu beda pendapat biasa. Tapi yang biasa, di luar biasa itu kalau beda pendapatan. Tapi ini saya yakin, beliau-beliau ulama-ulama, beliau-beliau ustad-ustad alim, dan beliau-beliau adalah punya hal yang lebih besar daripada itu semua. Kalau cuma sekedar 2-1-2 itu, kalau itu diartikan sebagai sesuatu yang memberikan balancing terhadap pemimpin, atau membuat kritik-kritik tajam terhadap pemimpin, kadang-kadang kebenaran ditemukan dari itu. Maka gak usah risau. Konsepnya silaturahim terus nyambung. Oke. Itu aja. Oke. Mau dengan bahasa apa saja, mau dengan cara apa saja. Caranya rahasia, gak apa-apa juga. Caranya zohir, gak apa-apa juga. Insya Allah mulai sekarang ini, saya lihat nanti, akan terbiasa. Maka, bapak-bapak dari alumni 2-1-2, para ustad, para kiai, para habaib, gak usah risau diberitakan hari ini kok ngumpet. Gak usah risau lah, biasa saja. Saya aja biasa kayak gitu. Kadang-kadang saya silaturahim, juga saya ngumpet-ngumpet juga. Oke. Biasa. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, kenapa penting bagi mereka kemudian untuk merahasiakan pertemuan ini nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, rekan saya Yasir Sharif akan menggambarkan persoalan terkini. Terkait pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan persaudaraan 2-1-2. Yasir, silahkan. Baik, Tasya dan juga pemirsa, memang pertemuan antara Presiden Jokowi kini menggunakan perhatian publik. Ramai sekali mereka ada yang bertanya-tanya apa tujuan pertemuan antara Jokowi dengan alumni 2-1-2. Sebab langkah Jokowi berkomunikasi dengan kelompok yang dipandang sebagai oposisi, dinilai sebagai langkah guna positif untuk mengharmoniskan hubungan kedua belah pihak. Dan kita akan melihat seperti apa sejauh ini hubungan antara Jokowi dengan alumni 2-1-2. Namun ternyata hubungan tersebut sudah berjalan komunikasinya tidak hanya pada beberapa waktu ini saja, tapi yang pertama kali sudah terjalin di tanggal 2 Desember 2016, pemirsa. Kita lihat di sini Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Yusuf Kalam menghadiri doa dan zikir akbar di lapangan Monas yang digelar sejumlah ormas Islam yang kemudian membentuk kelompok alumni 2-1-2. Dan selanjutnya di tanggal 25 Juni 2017, Presiden juga bertemu dengan pemimpin GNPF MUI di Istana Negara pada Hari Raya Idul Fitri. Dan pertemuan dihadiri Ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir, Wakil Ketum GNPF MUI Zaitun Rasmin, dan juga tim advokasi dari GNPF MUI Kapitra Ampera. Nah masih di 25 Juni 2017 ini pertemuan membahas sejumlah isu pemirsa di antaranya isu kriminalisasi ulama. Berikutnya lagi, inilah yang kemarin diperbincangkan di tanggal 22 April 2018, Presiden Jokowi bertemu tim 11 persaudaran alumni 2-1-2 di Istana Bogor yang akhirnya menimbul pertanyaan dari kalangan masyarakat. Pertemuan di antaranya dihadiri Muhammad Al-Khattad, Sekjen FUI, Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum FPI, Usama Hisham, Ketua Umum Parmusi, dan juga ada Selamat Ma'arif, Ketua Presidium Alumni 2-1-2, dan Yusuf Marta, Ketua GNPF Ulama. Nah disini disebutkan bahwa pertemuan membahas isu terkait kriminalisasi ulama. Nah kalau kita lihat disini juga pemirsa sebetulnya sebelumnya juga pernah ada beberapa ragam tudingan yang mungkin ditudingkan oleh tokoh alumni 2-1-2, yang akhirnya pernyataan-pernyataan mereka membuat pro dan kontra. Salah satunya kita lihat ada nanti disini yang pertama adalah tudingan kriminalisasi ulama, tudingan timbul setelah sejumlah ulama alumni 2-1-2 tersangkut sejumlah kasus hukum dan harus berurusan dengan kepolisian. Dan berikutnya tudingan Presiden yang menyebutkan Presiden memiskinkan rakyat. Tudingan Presiden memiskinkan rakyat dilontarkan anggota Dewan Panasehat Persaudaraan Alumni 2-1-2 Egi Sujana. Dalam cerama subuh di masjid, Zaratul Mutmainah Tangsel. Nah kita lihat lagi disini yang baru saja ramai kemarin, ada tudingan juga yang disebutkan oleh tokoh alumni 2-1-2, tudingan terkait dengan Partai Setan yang disebutkan oleh Ketua Dewan Panasehat Persaudaraan Alumni 2-1-2, Amin Rais menyebut adanya Partai Besar yang tergolong Partai Setan. Tapi pemirsa walaupun ada sejumlah tudingan kepada Jokowi Dodo, tapi Pak Jokowi justru menjalin silaturahmi dengan mengadakan pertemuan dan menjalin komunikasi. Itulah Presiden kita yang sebetulnya justru ingin membuat situasi menjadi lebih aman dan terkendali, tidak ada isu-isu lain. Nah berikutnya pemirsa, apa sih misi dari pertemuan Jokowi dan juga alumni 2-1-2? Kita lihat disini bersama pemirsa. Yang disampaikan Pak Jokowi, semangatnya adalah menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, Habib, Kiai, Ustadz, dari seluruh provinsi yang ada di tanah air. Menjalin persaudaraan, uhuah kita dalam rangka menjaga persaudaraan, persatuan di antara kita. Selanjutnya lagi kita lihat disini Pak Jokowi masih menyebutkan, sehingga kita harapkan dengan tersembungnya silaturahmi, beriringnya ulama, umara, dapat menyelesaikan banyak masalah, problem yang ada di masyarakat, di umat, selesaikan bersama-sama. Wah bijak sekali ya pemirsa, walaupun ada tudingan Presiden memiskinkan rakyat, ada juga yang mengatakan ada beberapa partai setan, tapi ternyata Pak Jokowi sebagai pemimpin justru ingin membuat suasana lebih kondusif dengan dulu-duluan menjalin silaturahmi. Kita lihat lagi disini pemirsa. Ya, Kepala Staff Presiden Buludoko juga menyebutkan, kita bangsa satu keluarga, satu saudara, satu keluarga besar. Jangan karena pilka dan pemilu, jangan karena pilpres, jadi berantakan. Satu keluarga jadi uring-uringan, tetangga jadi rusak, jadi negara itu bisa pecah. Nah, Presiden sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan siapapun. Untuk itu, Presiden selalu komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, itulah tadi yang sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan akur. Jangan sampai tahun ini, 2018, yang penuh dengan, mungkin kita lihat ada pilkada, ada juga pemilu nanti, jangan sampai terpecah belah seperti beberapa waktu sebelumnya. Kita harapkan pilkada ini bisa lancar dan juga berjalan dengan cerdas. Kembali ke Tasya. Baik, terima kasih Hiasi untuk pemaparannya. Saya akan kembali lagi bergabung dengan staff khusus bidang komunikasi Johan Budi, Bang Johan. Kalau bisa digambarkan pada saat pertemuan itu, siapa dari pihak pemerintah yang hadir dan seperti apa suasana pertemuannya? Saya dapat informasi yang mendampingi Pak Presiden adalah Pak Mensesnek, Pak Pratik, dengan tim sebelas itu. Sebenarnya pertemuan itu berlangsung akrab, santai, melemparkan cuk-cuk, kalau dari cerita yang disampaikan oleh Pak Pratik di dalam pertemuan itu. Jadi tidak tegang yang seperti digambarkan. Ada beberapa pihak yang menggambarkan seolah-olah pertemuan itu berlangsung secara tegang. Tidak seperti itu. Silaturahmi yang dijalin oleh Pak Jokowi, Pak Presiden ini, kemarin itu berlangsung dengan santai, akrab, gitu ya. Keluar juk-juk yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga di dalam pertemuan itu. Bang Johan, soal tuntutan untuk mengusut siapa pembocor informasi ada pertemuan itu, apakah akan ditindaklanjuti oleh pihak istana? Tuntutan apa nih, maksudnya? Ada statement dari pihak alumni 212 yang meminta istana untuk mengusut siapa yang membocorkan foto dari pihak istana sehingga akhirnya publik mengetahui ada pertemuan di 22 April itu? Lalu itu, ya saya kira istana sama sekali tidak ada kepentingan apapun ya untuk menyebarkan foto itu atau mempublikasikan itu. Jadi kalau istana dituding menyebarkan itu, tentu itu tidak benar ya. Jadi pertemuan itu berlangsung di dalam ruangan yang tertutup ya. Tidak ada media, tidak ada coverage apapun. Kemudian setelah itu di masjid ya. Nah, kalau lihat gambarnya itu kan di masjid tuh. Ya mungkin bisa aja orang lain ya, saya nggak tahu juga siapa yang pasti istana tidak menyebarkan itu. Itu tasa. Oke, baik. Terima kasih Bang Johan sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan perbincangan dan saat ini sudah hadir Pak Sirajudin Abbas. Terima kasih sudah bersama kami dari Direktur SMRC. Saya ingin Anda melihat dari konteks politik, Pak Abbas. Apa artinya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan alumni 212 ini? Ya, saya kira ini dari sisi publik luas, saya kira ini pertemuan yang bagus. Menggambarkan cara kerja Presiden yang inklusif, terbuka, dan menerima berbagai kalangan. Dan itu dijastifikasi dengan sejumlah pernyataan berikutnya ketika diklarifikasi oleh wartawan. Misalnya, memang tugas Presiden mengayomi seluruh komponen negara ini. Termasuk kalangan ulama, kalangan pesantren, dan siapapun yang mengayomi dan bekerja dalam bidang keagamaan. Sekiranya itu tugas Presiden. Memang ada para pihak yang ingin menghadap-hadapkan Presiden dengan isu anti-ulama misalnya, dan menjadikan Presiden sebagai pelaku kekerasan terhadap tokoh atau institusi ulama. Ada yang menyuarakan itu di luar dan ingin menghadap-hadapkan itu. Nah, saya kira itu sudah kita tahu, sudah berkembang sejak lama gitu. Tetapi, apa yang terjadi sesungguhnya, buat kelompok ini pertemuan yang terjadi kemarin itu mengecewakan. Karena harapannya mungkin beberapa pihak kelompok alumni 212 ini akan terus menjadi kelompok yang pengkritik atau anti-pemerintah dalam sejumlah hal misalnya. Tapi ternyata? Tapi ternyata mereka berusaha mendekat. Bahwa memang ada mungkin misi utama yang ingin mereka sampaikan ke Presiden. Misalnya, kalau benar tadi yang disampaikan oleh Pak Johan mengutip Pak Pratikno, misalnya terlihat ada upaya melobi kepada Presiden untuk menghentikan kasus hukum lewat proses lobby. Bukan proses hukum yang standar, saya kira. Nah, ya sah-sah saja mereka menyampaikan aspirasi itu. Tetapi kalau kelompok 212 itu ingin menjaga marwah ulama, maka ulama pun harusnya diperlakukan seperti manusia biasa juga yang bisa salah, bisa juga menyampaikan kebenaran, bisa juga punya kepentingan politik dan punya kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, mungkin mereka juga menyadari semestinya, kalau dia yakin benar pulang dulu dong ke tanah air, ikuti proses hukumnya dan buktikan jika dia tidak bersalah. Ini bicara rezeksi. Iya, saya kira begitu. Karena kalau konten yang disampaikan tadi Pak Johan, itu benar mereka melobi Presiden supaya mempengaruhi sistem hukum, saya kira itu udah, apa namanya, niatnya saya kira kurang genuine sebagai usaha menjaga marwah ulama. Oke, kalau kita melihat dari reaksi publik setelah pertemuan itu, justru mendamaikankah dua kelompok yang tadinya kita lihat benar-benar terbelah atau justru memperuncing, membangkitkan kembali memori terbelahnya dua kutuk ini? Saya kira dari dulu juga tidak benar-benar terbelah, tapi ada yang memang mengkontraskan seolah-olah ada perbedaan dan ada kepentingan politik yang berbeda antara Presiden di satu sisi dengan kelompok itu. Dan penting juga di garis bawahi, klaim ulama oleh kelompok ini juga populasinya kecil. Oke, berapa populasi? Tidak mewakili misalnya kekuatan yang dipimpin oleh Pak Mas Huri di NU, jelas NU ini, apa namanya, mayoritas Islam Indonesia itu anggota NU. Dan kalau ditanya berapa jumlah ulamanya di NU, ya banyak sekali, jutaan jumlahnya mungkin gitu. Jadi, kelompok ini juga tidak mengatasnamakan ulama. Ulama itu ya bisa digunakan oleh siapa saja yang berilmu, yang sekolah gitu loh. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang menggunakan istilah ulama sebagai klaim kelompok Islam melawan pemerintah Jokowi, saya kira itu juga harus diklarifikasi bahwa mereka bukan representasi dari ulama yang ada di Indonesia. Apalagi ulama yang institusinya diwakili Pak Mas Huri. Pak Mas Huri di sini, nandatul ulama. Baik, Pak Marsudi ada pendapat tidak soal apakah pertemuan itu kemudian justru meredamkan atau justru membangkitkan perseturuan antara dua kutub yang berseberangan sekali di masa pilkada? Menurut saya ke depan akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lebih baik kenapa? Betapapun panasnya situasi politik, betapapun berbedanya itu opini-opininya, berbedanya itu pendapat-pendapatnya. Tapi faktanya masih mau bersilaturahim. Faktanya masih mau ketemu. Ketemu inilah sesungguhnya step untuk bisa menyelesaikan dari perbedaan yang macam-macam itu. Untuk itu gak usah risok atau bagaimana atau punya perasaan gak enak, aduh saya kok gak enak ketemu. Gak usah itu. Karena silaturahim itulah sesungguhnya pangkal utamanya. Lihat, betapapun sesama ulama, sesama nikyainya ini. Tapi gak bisa silaturahim. Apa yang terjadi di Afganistan? Tahunan gak selesai-selesai antara ulama itu. Karena gak nyambung silaturahim. Dan begitu pula sekarang yang terjadi di Syria, begitu pula di Yemen. Ayo antar entah itu ulama yang disebut itu mau wakili golongan atau tidak, atau berapa itu jumlahnya atau tidak. Ada masalah kumpul. Wasawir Humfil Amri Musawarah cari jalan keluar yang terbaik. Disitulah letaknya. Kalau Pak Marsudi sendiri pernah bertemu dengan PSA 212 ini? Loh, saya kan teman semua. Saya sering ketemu mereka semua, saya biasa saja. Tapi ketika ketemu badan, ketemu lohir, ya saya biasa saja. Tapi ketika beda pendapat, ya biasa juga bang beda pendapat. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama... Oh baik, ini adalah closing pemirsa. Ini adalah bagian akhir dalam Prime Time Talk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga ke Pak Sirajudin Abbas dan juga Pak Marsudi untuk kebersamaannya di Prime Time Talk. Terima kasih.